Namun sejak aku sakit, ibu berhenti bekerja demi merawatku. Otomatis makin berkuranglah pemasukan. Demi sebuah kesembuhan, entah sudah berapa dokter, tabib, dan paranormal kudatangi. Meski aku harus menyadat kakiku ini, meski aku harus meminum ramuan obat yang tak terhitung jumlahnya, semua kujalani dengan ikat. Tak satu pun membuahkan hasil, padahal tak mudah mendapatkan uang untuk berobat. Ayahku seorang pekerja serabutan, belum tentu tiap hari ayah memperoleh uang. Ayah bekerja menunggu panggilan orang yang ingin memasang instalasi listrik di rumahnya. Namun sejak aku sakit, ibu berhenti bekerja demi merawatku. Otomatis makin berkuranglah pemasukan keluarga aku. Saudaraku, aku adalah anak kedua di rumah. Adik-adikku masih kecil. Dulu aku yang bekerja membantu keuangan keluarga. Tapi kini apa dayaku? Ya udah habis, dapaknya boleh dijualin dah, bakal mau gantiin dia. Epo-nya tinggal ini nih, satu nih, tipi, emang. Kalau mau dijual lagi, kita nonton tipi, anak kita kagak punya tipi. Habis udah, emas udah banyak banget, nih. Udah gak ke hitung dah, kalung emas udah. Yang lima geram, yang sepuluh geram, yang lima belas geram. Dan cincin, dan gelang. Dan dua kalungnya, udah gak ke hitung. Aku sadar, aku telah menjadi beban mereka. Segalanya mereka korbankan demi mengobati penyakitku. Aku juga tak menutup mata. Ibukulah yang selama ini paling sabar merawat sakitku. Tak pernah sekalipun terucap nada sesal saat beliau merawatku. Lagi kagak bisa jalan, saya mandiin, saya keramasin. Air mata kita masih bari jatuh, keramasin dia, dia mau gak ketau. Saya mandiin, saya gosokin, pakein baju. Orang gimana kita sayang sama anak. Eh orang, punya sakit hati segitunya, anak kita kakinya pediknya kayak gitu. Aku tahu, ibu sering menangis untukku. Aku tak ingin beliau bersedih. Kalau sedih berganti mendatangiku, tak pernah aku perlihatkan tangis ini di depan beliau. Kalau sedih berganti, aku sakit kayak gini. Sedih banget. Apalagi kalau lagi daya-daya sendiri, daya suka nangis. Beginilah caraku menghilangkan sedih bercanda dengan adik bungsuku Sintapela. Bersamanya aku bisa tertawa, sejenak melupakan derita yang kurasa. Sakit ini memang membuatku kehilangan semua kegiatan yang dulu sering kulakukan. Aku juga kehilangan teman-teman yang kini entah di mana. Berat badanku pun jauh berkurang. Tapi ini semua tak lantas membuatku putus asa. Aku berusaha untuk tak sekalipun meninggalkan sholat, walau untuk wudhu, aku harus tayangung. Ya, lukaku ini memang tidak boleh terkena air. Dalam setiap sujud, ku pinta kekuatan untuk melewati cobaan ini. Alhamdulillah Dewi gak punya pikiran buat bunuh diri gitu, enggak. Dewi masih ngeliat mama. Masih ngeliat adik-adik Dewi. Kini luka-luka di kakiku masih saja tak ada perubahan. Kadang mengering, kadang memburu kembali. Aku pun tak pernah lagi memeriksakannya ke dokter. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.